Matan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengusulkan dibentuknya Posko Indonesia Siaga untuk mencegah potensi kecurangan dalam pemilu serentak 2024. Sementara itu Menkopol Hukam yang juga cawa pres nomor urutiga Mahfud MD mengaktifkan kembali desk pemilu di Kembenkopol Hukam yang akan menerima dan mencatat laporan dugaan kecurangan pemilu. Matan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengusulkan dibentuknya Posko Indonesia Siaga untuk mencegah potensi kecurangan dalam pemilu serentak 2024. Gatot menyatakan usulan itu muncul setelah ia membaca hasil survei pemuda IJMI Pusat yang menyatakan pemilu 2024 dipastikan curang. Gatot khawatir jika tidak dicegah, kecurangan pemilu akan berdampak serius, melahirkan disintegrasi bangsa. Saat sekarang ini saya katakan Indonesia Siaga menghadapi pengkhianat negara. Lalu apa yang kita rakukan buat Posko-Posko, Poska Amling ganti itu Siaga, Indonesia Siaga. Di situ pasang fotonya Anies Babelian, Saimin, pasang Pak Ganjar, Pak Mahfud, pasang Pak Prabowo, Hibra. Tidak berbicara tentang kontestan, tetapi kita mengawal tidak ada yang curang, tidak ada yang intervensi. Potensi kecurangan pemilu 2024 juga disampaikan pengamat politik Iqlar Musabakti. Iqlar menyebut, Presiden sudah pasti tidak netral karena menggunakan tangan TNI dan Polri mempengaruhi pemilih. Memang sudah pasti tidak, apa namanya itu, tidak, bukan, tidak netral. Presiden sudah pasti tidak netral, ya. Dan beliau juga, apa namanya itu, memang tampaknya, ya, itu menggunakan tangan, ya, khususnya Polri, ya, dalam menggerakkan apa istilahnya itu, orang-orang di daerah supaya paslon yang didukung oleh Presiden itu akan memenangi pemilu 2024 ini, ya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam yang juga calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaktifkan kembali des pemilu di Kemenkopol Hukam. Mahfud menambahkan, des pemilu di Kemenkopol Hukam bukan bagian dari penyelenggara pemilu. Des pemilu Kemenkopol Hukam hanya menerima dan mencatat laporan dugaan kecurangan pemilu yang kemudian disampaikan ke KPU. Posko pemilu itu sudah ada, bukan posko itu namanya des pemilu. Sejak tahun 2000, tahun 2014 sudah ada. Dan itu bukan penyelenggara pemilu, tidak akan mengadili pemilu, tidak akan kurang pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU. Itu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan, lalu disampaikan ke KPU. Supaya tahu juga bahwa di des itu ada 19 kementerian lembaga termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemdagri. KPU, Bawaslu masuk di situ. Itu kan orang kurun namanya. Dalam sistem pengawasan pemilu sebenarnya sudah dibentuk sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu oleh Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung. Gakumdu dibentuk untuk menangani perkara tindak pidana pemilu sehingga potensi kecurangan bisa diminimalisir. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi